Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Di hari Natal ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Kardinal Monsignor Ignatius Suhario Harjo Admojo. Kita akan berbincang seputar pesan Natal tahun ini, juga tentang isu toleransi di tanah air. Mari. Halo Bapak Kardinal, apa kabar? Baik, Mas Alex, selamat datang. Terima kasih Bapak Kardinal mau menerima saya. Bapak Kardinal, dalam rangka hari Natal ini, ada pesan-pesan khusus untuk tahun ini bagi umat katolik khususnya dan umat kristiani pada umumnya di Indonesia? Setiap tahun, itu persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia membuat yang namanya pesan Natal bersama. Nah, tahun ini temanya, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Pasti judul itu mempunyai sejarah. Nah, ada dua hal yang saya kira baik untuk dipahami. Yang satu adalah konteks ketika umat kristiani merayakan Natal. Yang kedua adalah isi dari rumus itu sendiri dipandang dari segi iman kristiani. Yang pertama, mengenai konteks supaya Natal itu mempunyai makna konteks tua. Saya kira kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini, bangsa dan masyarakat kita itu harus menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangannya dirumuskan di dalam kata-kata misalnya ujaran kebencian yang semakin menyebar. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga misalnya juga politik identitas. Itu istilah-istilah yang menurut penangkapan kami adalah tanda lunturnya persaudaraan. Salah satu tandalah. Oleh karena itu, keadaan ini mau ditanggapi. Yang menanggapinya pasti dipandang dari segi iman kristiani. Yang dipilih itu adalah salah satu ayat di dalam Alkitab dari Injil Yohanes bab 15 ayat 14. Nah kalimatnya di dalam kitab suci bunyinya begini. Aku menyebut kamu sahabat, sahabatku, jikalau engkau melakukan perintahku. Itu kalimatnya secara utuh. Nah pertanyaannya adalah perintah itu yang mana? Di dalam nas yang sama dikatakan dengan jelas perintah Yesus itu adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi sebetulnya rumus itu sendiri adalah ajakan bagi umat kristiani supaya dapat bersahabat bagi semua orang mesti menjalankan perintah Yesus yang kelahirannya dirayakan itu, yaitu saling mengasihi. Itu secara singkat. Terkait isu intoleransi tadi itu sebetulnya khas negara kita yang sangat majemuk atau memang terjadi juga di negara lain ini? Seiring dengan era digital, era media sosial, macam itu. Sejauh saya tahu di mana-mana itu ada mas ya. Jadi menjadi keprihatinan seluruh negara sebetulnya seluruh bangsa. Betul. Kalau di Eropa misalnya masalah partai-partai ekstrim kanan yang misalnya di Jerman itu ingin mewarisi semangat Hitler misalnya. Benci kepada etnis lain. Ketika di timur tengah ada perang antara komunitas-komunitas yang berbeda sampai perang. Pasti bukan karena alasan murni agama, karena agama tidak ada yang membenarkan perang. Pasti itu ada alasan macam-macam dibaliknya. Sehingga seringkali justru alasan agama itu yang dipakai untuk sebagai alat untuk membenarkan suatu tindakan yang sebenarnya tidak baik ya. Sejak beberapa tahun terakhir kita mengenal juga politik identitas yang mengental. Saya ingin tahu kalau sebetulnya di lingkungan katolik dan umat kristian secara umum di Indonesia, terjadi enggak politik identitas macam itu? Melakukan itu enggak? Kalau di dalam lingkungan gereja katolik sendiri pasti tidak. Jadi sebagai contoh misalnya ya, di Indonesia ini selain gereja katolik ada macam-macam denominasi gereja yang berhimpun di dalam berbagai macam persekutuan. Jadi PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu hanya satu. Tetapi kemudian ada persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili. Ada persekutuan lain-lain lagi. Itu semua pasti dilandaskan pada perbedaan. Sebetulnya kalau hanya berbeda saja tidak apa-apa. Karena memang di dalam lingkungan kristiani perpecahan itu sudah lama. Dan tanda petik toleransi di antara denominasi gereja antara gereja kristen dan gereja katolik itu biasa. Bahkan sekarang yang didorong adalah justru persekutuan. Tetapi di mana-mana ada orang yang pahamnya itu tidak sejernih seperti yang arus umum. Nah itu seringkali menjadi persoalan. Bapak Karina, terkait tadi pesan Natal supaya menjunjung tinggi persahabatan gitu ya. Bagaimana supaya pesan Natal ini juga benar-benar diterima ke masyarakat peluas? Iya. Jadi pesan itu ditulis bersama dan disembarkan ke seluruh Indonesia. Akan menjadi tema Natal untuk umat kristiani di Indonesia. Khususnya kalau gereja katolik kan satu. Tetapi juga gereja-gereja yang berada di bawah naungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Yang majelis lain saya tidak tahu. Tetapi biasanya tema Natal nasional itu dipakai lebih luas daripada sekedar di gereja katolik ataupun di dalam gereja-gereja yang menjadi bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bapak Karina, kalau tadi bicara intoleransi itu kan antara lain kita mencatatnya yang rame diberitakan bagaimana umat non-muslim, kristiani ini untuk mendirikan rumah ibadah saja sulit gitu kan. Kalau dari pihak kardinal untuk menjembatani isu ini apa aja yang sudah dilakukan ke depan supaya nggak terus berulang lah terjadi kayak gitu. Saya merasa begini Mas. Prinsip ya. Pemerintah itu mempunyai peraturan yang mengatur itu semua. Dan salah satu yang harus dikatakan adalah kepala daerah mesti memastikan bahwa komunitas-komunitas agama di wilayahnya mempunyai tempat ibadah. Itu tanggung jawab kepala daerah. Itu satu. Yang kedua karena ada peraturan maka gereja katolik itu selalu mentaati aturan apapun. Karena kembali lagi ya, umat katolik ingin menjadi warga negara yang baik. Tidak ingin menambah masalah yang sudah banyak. Nah masalahnya adalah ketika peraturan itu, syarat-syarat itu sudah dipenuhi yang harus membuat tanda tangan terakhir kan kepala daerah. Nah tergantung kepala daerah. Jadi misalnya, kepala daerah A itu sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah bagi seluruh warganya dengan berani. Prinsipnya kalau aturan sudah dipenuhi harus diberi. Dan berani memastikan bahwa keputusan itu dijalankan. Tetapi tidak semua kepala daerah seperti itu. Macam-macam alasannya. Dan gereja katolik mengalami itu. Tetapi syukurlah umat kami atau pastor-pastor yang membantu saya untuk melayani umat. Itu sabar-sabar. Jadi memang yang harus dilakukan adalah bersahabat dulu dengan masyarakat sekitar. Supaya gereja katolik itu tidak dianggap sebagai benda asing di negeri ini. Maka bersahabat dulu, berteman dulu. Bahwa akhirnya diberi syukur. Bahwa belum. Ya kita tunggu waktu. Jadi sebagai salah satu contoh mas ya. Di salah satu parogi di Keuskupan Agung Jakarta ini. Umat menunggu 24 tahun sampai mendapat izin. Dan itu tidak hiruk-pikuk di media ya. Itu saya tidak tahu. Tetapi prinsip yang kami pegang adalah itu. Gereja katolik, umat katolik ingin diterima bukan sebagai barang asing. Yang mengancam, yang menakutkan. Tetapi ingin menjadi sahabat bagi masyarakat di lingkungannya. Maka selama apapun akan ditunggu dan diperjuangkan. Bukan diam saja. Dan seringkali tokoh-tokoh muslim juga membantu. Tetapi kembali lagi. Yang harus bertanggung jawab kan kepala daerah. Kalau kepala daerahnya takut ya tidak buat apa-apa dia. Dan kuncinya memang di situ komunikasi, dialog gitu ya. Yang terus menurus, yang intens mungkin ya. Dan kadang-kadang dialognya sudah jadi. Persahabatan dengan masyarakat setempat sudah bagus. Yang di atas yang harus tanda tangan. Yang kepala daerahnya itu lagi-lagi mentok gitu ya. Tidak berani tanda tangan atau tidak mau tanda tangan. Itu pertanyaan bagi kami. Kalau dengan melihat kelompok-kelompok agama di kami kan memang ada yang sangat keras juga. Yang dididik Islam itu. Bapak Karina sendiri melihat seperti apa? Merasa perlu nggak sih berdialog dengan kelompok-kelompok yang ya boleh simpan sangat ekstrim lah ya. Dalam menginikan keyakinannya itu. Selalu diusahakan mas. Selalu. Jadi saya memberikan contoh ya. Salah seorang tokoh dialog semacam itu adalah Romo Manjis yang sering tampil di televisi dan sering menulis. Beliau itu selalu berusaha untuk mendekati saudara-saudara kita yang seringkali dianggap keras. Dan ternyata menurut pengalaman beliau ketika sudah saling kenal itu jadi teman yang bagus. Jadi masalahnya mungkin tidak saling mengenal dengan baik. Ada pepatah itu tak kenal makata yang itu ya. Itu hanya salah satu. Karena ketika hubungan pribadi kan lain dengan hubungan sosial ya. Saya bisa menjadi sahabat. Tetapi kalau nanti di partai politik kita berseberangan kita jadi musuh. Politik yang harusnya merekatkan malah menegasikan ya. Bapak Kardinal, salah satu yang terus berulang terkait soal toleransi itu adalah ucapan Natal. Sebetulnya kalau dari gereja Katolik sendiri ada kebijakan seperti apa menyikapi. Memang berharap gak sih ucapan Selamat Natal dari kaum muslim dari non-Katolik, non-Kristiani gitu? Kalau misalnya ya keadaan masyarakat kita ini wajar, sehat. Hal seperti itu kan menurut saya mestinya tidak soal. Saya selalu menerima ucapan Natal dari tokoh-tokoh muslim. Bukan soal. Tetapi bahwa ada yang merasa belum pas mengucapkan Natal. Saya tidak ambil pusing. Kalau memang mau mengucapkan syukur, kalau tidak ya tetap saja. Ini sesama warga negara yang mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda. Kalau tidak, dalam hal iman kita tidak boleh menyalahkan atau membenarkan itu adalah keyakinan iman. Itu salah satu bagi saya wujud toleransi. Wujud toleransi. Jadi menghargai bahwa yang satu mengatakan ucapan Natal tidak apa-apa, yang lain mengatakan ucapan Natal itu menyangkut. Keyakinan. Keyakinan. Itu toleransi. Nah, yang saya pikirkan mungkin terlalu aneh ya. Toleransi itu tidak cukup. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada toleransi. Apa itu Pak? Kasih. Karena toleransi itu ya sudah lah saya toleran. Dia berbuat salah ya terserah dia. Itu toleran membiarkan orang hanya baru sampai ke tahap itu. Bagi saya itu tahap yang belum yang kita cita-citakan. Orang lain mengatakan we must go beyond tolerance. Lebih jauh. Baru ketika masyarakat kita berani melangkah lebih jauh daripada sekedar toleransi, yang namanya sahabat hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang itu bisa terjadi. Dan itu hanya dengan belas kasih tadi itu ya. Kasih. Semua agama mengajarkan kasih. Nah, itu dilaksanakan apa enggak? Jadi intinya mau ada ucapan selamat Natal, mau tidak ada ucapan selamat Natal, mau hard feeling bagi Bapak Karina maupun teman-teman di rumah Katolik. Kami berusaha untuk menghormati posisi keyakinan masing-masing komunitas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bapak Karina terkait perayaan Natal hari ini, dari aspek keamanan dan lain-lainnya bagaimana? Setiap perayaan besar kepolisian negara itu selalu mengundang masyarakat, khususnya dalam hal ini yang merayakan Natal, pimpinan-pimpinannya, untuk koordinasi mengenai keamanan. Saya sendiri tidak pernah merasa gelisah dengan keamanan Natal itu. Dari lain pihak, saya paham betul bahwa penanggung jawab keamanan itu akan berusaha memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Maka dibuatlah pengamanan-pengamanan standar. Jadi misalnya biasanya di pintu masuk, itu tasnya diperiksa. Itu wajar, wajar. Dari pihak keamanan selalu hadir, bahkan satu-dua hari sebelum Natal biasanya polisi-polisi hadir. Dari Polsek, dari Koramil, selalu hadir. Mengecek semua sudut-sudutnya. Iya, itu kalau itu dari Polres mungkin ya, atau mungkin bahkan dari Polda. Dan perhatian dari yang bertanggung jawab terhadap keamanan itu, yang saya rasakan sangat besar. Jadi misalnya setiap Natal, tanggal 24 malam, sampai tahun yang lalu, yang namanya Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara, dan staffnya, itu selalu hadir. Singgah di Wisma Keuskupan, dan kalau pas waktunya, nanti diberi kesempatan untuk berbicara kepada umat. Bahkan yang tahun lalu itu, saya juga heran sendiri kenapa itu bisa terjadi ya. Kan pejabat itu datang pada tengah-tengah ibadah. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Tetapi waktu itu kenapa kita, kami, yang merayakan Ikaristi, merayakan ibadah itu, mempersilahkan mereka omong ibadahnya berhenti sebentar. Sebetulnya agak terganggu ya. Ya, tetapi tidak apa-apa. Artinya, tidak menjadi isu bahwa ini pelesian ibadah. Tidak pernah di dalam gereja katolik seperti itu sangat terbuka. Tapi kami merasa aman, dan selalu berterima kasih kepada para bapak, ibu, yang memastikan bahwa saudari-saudara kristiani yang merayakan Natal itu merasa aman. Bahkan rekan-rekan muslim itu selalu ikut membantu di depan, di garis luar itu. Selalu hadir mereka. Bapak Karina, boleh dong saya diajak lihat-lihat suasana di katedral ini. Ya, mari. Kita maju di sini. Ini adalah wilayah yang khas untuk ibadah. Jadi, kalau misalnya orang menikah di gereja ini, tempatnya di dalam situ. Tetapi umat... Hanya di garis ini? Iya. Kalau naik juga tidak apa-apa. Tidak akan kena petir. Kena karma. Tetapi supaya menjaga sakralitas dari tempat. tempat ini. Nah, kalau Mas Alex lihat, di depan itu ada dua poster besar. Oh, ini Bunda Maria. Ya, yang di sana itu judulnya Amalkan Pancasila, Kita Berhikmat Bangsa Bermertabat. Di Kewesku Panagung Jakarta sejak tahun 2016, itu mengajak umat Katolik yang saya layani untuk memahami, menghayati, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Setiap tahun kami ganti sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, sekarang ini kita sampai kepada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin dan selanjutnya, maka rumusannya menjadi Kita Berhikmat Bangsa Bermertabat. Tahun Berhikmat judulnya. Harapannya supaya nilai-nilai Pancasila itu sungguh meresap di dalam batin. Itu rumusannya dan itu simbolnya. Jadi logonya di atas itu. Yang sebelah kanan, apa? Logonya maknanya apa itu? Kan ada macam-macam, ada beberapa warna. Bangsa itu Indonesia, ada orang yang berhikmat, ada manusia, merah putih, dan sebagainya itu. Yang paling jelas adalah ini. Orang Katolik itu suka sama Bunda Maria. Tapi Bunda Maria yang sampai sekarang dipakai gambarkah, patungkah, itu semua produksi dari Eropa. Nah, ini adalah produksi khas Jakarta. Waktu itu ketika kita mulai dengan sosialisasi Pancasila, kami bertanya apakah ada penanda yang bisa dipakai untuk membantu umat mengingatkan pesan-pesan itu. Nah, persis yang diamati pada waktu itu, pada waktu awal adalah keadaan di mana persaudaraan di antara warga negara itu semakin renggang. Sedang rapuh. Ya. Nah, maka dibuatlah, ditawarkanlah gambar itu. Tahun berapa tuh, Bapak? Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun lalu. Ya, itu tahun 2016. 2016 ya. Kalau melihat Bunda Maria ini yang ada hanya di Jakarta. Coba lihat, di dada Bunda Maria itu ada Garuda Pancasila. Itu aneh bagi orang dari manapun. Lalu di mahkutanya, itu ada peta Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan. Dan kalau lihat selayarnya, selayarnya itu merah putih. Ini Bapak Karinal yang punya ide mendesain ininya? Dulu hanya dipakai sebagai sayembara. Yaitu, sayembaranya silahkan berkreasi untuk menciptakan judul atau gelar Maria Bunda segala suku. Itu judul perlombaannya. Yang menang ini. Tetapi ini sudah diperbaiki sekian kali. Idenya saja yang istimewa, ada Garuda Pancasila, ada merah putih, ada peta Indonesia. Itu idenya yang pokok. Tetapi pakaiannya yang mungkin kalau di sini lebih jelas. Ini kan di sini patung bukan gambar. Ini sudah perbaikan. Wajahnya lebih Indonesia. Dan yang lain-lain lebih proporsional. Yang menarik adalah ini. Pakaiannya ini kan batik. Lendangnya batik. Ini kebayanya kan khas Indonesia juga kan ya. Baju kebayanya. Iya. Ini kan pasti dari timur ini. Kain timur ini batik dan sebagainya. Wayang. Nah ini wayangnya siapa nih? Aduh, itulah yang saya harus belajar lagi. Ini penanda salah satu penanda yang paling banyak tersebar. Itu yang kami sebut rosario, tesbeh. Seperti tesbehnya umat Islam. Umat Islam kemunya tesbeh. Nah orang Katolik juga punya tesbeh. Warnanya itu sekarang. Kalau biasanya itu entah hitam, entah coklat, entah putih, entah biru. Warna tesbehnya orang Katolik di Jakarta itu warnanya merah putih. Itu pokoknya kita berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk menanamkan kesadaran di lingkungan umat Katolik. Bahwa umat Katolik khususnya yang saya tahu di Indonesia itu mempunyai warisan yang sangat berharga. Yaitu rasa cinta akan tanah air. Itu yang harus kita sadari. Tapi itu baru di Jakarta ya. Ini akan disebarkan ke inian di daerah-daerah lain? Nah itu masalahnya begini Mas. Keuskupan-keuskupan itu otonom. Jadi mempunyai uskup sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang di atas yang lain. Jadi semuanya otonom. Tanggung jawabnya langsung kepada Paus. Sehingga ini pasti hanya untuk keuskupan Agung Jakarta. Tetapi yang namanya Rosario Merah Putih karena itu menarik ya. Belum pernah ada di dalam. Kalau ada sih saya pengen lihat juga belum pernah lihat juga. Ada di kamar saya pasti ya. Banyak. Itu yang dibagi-bagi kemana-mana. Dan rupa-rupanya itu memberikan kebanggaan tertentu. Yang terakhir kan ada kontingen Garuda Indonesia yang ke Libanon dan ke Kongo. Oh pasukan perdamaian. Ya pasukan perdamaian. Sesudah dilatih di Sentul di tempat pelatihan itu. Ketika mereka mau berangkat kami kumpulkan. Dan masing-masing kami kalungi Rosario Merah Putih. Mereka bangga sekali. Inspirasi iman untuk membela tanah air. Artinya menjaga kehormatan negara di tempat mereka ditugaskan. Bapak Kardinal saya boleh tahu lebih tentang pribadi Bapak Kardinal ya. Silahkan kita ngobrolnya sampai duduk lah ya. Biar lebih enak. Capek juga berdiri. Bapak Kardinal ngomong-ngomong menjadi kardinal itu memang tujuan salah satu cita-citanya dari awal atau pernah terbayangkan gitu dalam perjalanan karir Bapak? Itu persis saya memang memberi komentar kata yang terakhir itu mas. Karir. Di dalam gereja katolik itu tidak dikenal karir. Judulnya adalah pelayanan bukan karir. Jadi memang ada imam biasa, ada uskup, ada uskup agung, ada kardinal. Tetapi semakin katakanlah tinggi martabatnya, saya tidak katakan pangkatnya ya, tapi martabatnya. Itu hanya dimengerti sebagai semakin luas pelayanannya. Kalau melihat simbol uskup, simbol saya lah, itu ada, nanti bisa dilihat di depan situ, itu ada bendel-bendel. Bendel pertama itu untuk tahbisan diakon, martabat diakon. Bendel kedua itu untuk martabat imam, imamat, pastor-pastor yang diparogi-parogi. Bendel tiga itu adalah untuk uskup. Bendel keempat itu adalah untuk uskup agung. Jakarta ini adalah keuskupan agung. Dan yang nomor lima itu adalah kardinal. Itu martabat. Dan martabat itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Bukan kekuasaan. Bukan itu. Kalau mau main-main, uang sakunya pastor itu sama dengan uang sakunya kardinal. Tidak ada kenaikan uang saku. Padahal tanggung jawabnya lebih besar. Tidak ada gaji, tidak ada apa-apa di dalam gereja katolik. Nah, pasti saya tidak pernah mencita-citakan ataupun bahkan membayangkan untuk menjadi kardinal. Kalau boleh cerita sedikit, sudah banyak yang saya ceritakan. Waktu saya masih anak-anak, kalau saya ditanya cita-citamu apa? Saya jawab, jadi polisi. Itu cita-cita awal saya. Apa dulu? Kenapa ingin jadi polisi? Ingin jadi pelindung masyarakat kan? Oh, dari pelindung sekarang jadi pelayan masyarakat. Pelayan umat. Kalau saya ditanya, bahkan saya selalu mengatakan kepada kakak-kakak saya, saya tidak mau jadi pastor. Mereka ada yang jadi pastor ya. Saya tidak mau. Tetapi pada suatu ketika, entah bagaimana, waktu itu saya ingat betul hari Cuma pertama dalam bulan, saya melayani altar sebagai pembantu pelayan pastor. Dan sesudah perayaan itu selesai, saya ditanya, kamu mau masuk seminari apa enggak? Semenari itu pendidikan calon pastor. Tidak mengerti. Jawaban saya itu kok iya. Padahal sepanjang saya ingat, saya tidak pernah ingin jadi pastor. Nah itulah di dalam perangka iman, itulah yang namanya panggilan. Jadi Tuhan membelokkan jalan hidup saya. Dan begitu seterusnya, cita-cita saya sebagai pastor pun tidak tercapai. Saya dulu menjadi pastor karena ingin melayani umat. Karena saya ingin seperti pastor di kampung saya yang bukan main baiknya. Waktunya seluruhnya untuk umat. Saya memang ditabiskan menjadi pastor di Yusisan namanya, yang terikat pada keuskupan. Harapannya supaya saya ditempatkan di parogi. Di daerah mana? Di Jogja. Di Jogja. Saya ditempatkan di parogi, tapi hanya sembilan bulan di situ. Sembilan bulan saya disuruh belajar oleh pimpinan saya, Uskup Semarang waktu itu. Saya berangkat dengan sedikit kecewa. Tapi itulah orang seperti saya. Itu prinsipnya ketika sudah memutuskan untuk menjadi pastor. Hidupnya ditentukan oleh pimpinan. Maka saya harus taat kepada pimpinan. Saya belajar. Kembali mengajar di Fakultas Teologi Sanatatharma di Jogja. Saya pikir saya sudah 16 tahun waktu itu mengajar di sana. Seumur-umur saya akan menjadi pengajar di sana. Tiba-tiba saja dipanggil, ditunjuk sebagai Uskup Semarang. Kembali lagi, prinsip saya hanya pimpinan, memerintah. Saya taat. Jadilah saya Uskup Semarang. Saya pikir, waktu saya masih menjadi dosen, itu hidup saya nyaman sekali, mas. Maksud saya begini. Saya dulu sebagai mahasiswa tinggal di kompleks itu. Sebagai dosen tinggal di kompleks itu. Nah, di kompleks itu juga ada rumah tua, rumah untuk pensiunan. Nah, nanti kalau saya pensiunan kan tinggal ke situ saja. Berjalan lima menit sampai. Dan persis di depan rumah senior itu ada makam. Makam untuk imam-imam. Jadi dunia saya sempit sekali. Tetapi yaitu, menurut cara bicara manusiawi, saya diperintahkan oleh pimpinan saya. Tetapi kalau dibahasakan dengan bahasa keyakinan iman, Tuhan membelokkan jalan hidup saya. Sama ketika saya di Semarang, sudah 13 tahun jadi uskup di Semarang. Saya pastor imam yang termasuk di dalam imam keuskupan Semarang. Tiba-tiba dipindah ke Jakarta. Jadi saya ini boleh dikatakan pinjaman. Nanti kalau saya pension pasti saya kembali ke sana. Ke Semarang? Iya, karena saya terikat oleh keuskupan agung Semarang. Oh, gitu. Tapi untuk kardinal itu harus selalu diambil dari Jakarta? Tidak. Tidak juga? Dulu dua kardinal pertama itu menjadi kardinal di Semarang. Jadi di dalam gereja katolik pada waktu yang lalu, tempat itu menjadi tempat bagi pengangkatan kardinal. Maksud saya begini, Semarang yang jadi uskup Semarang itu pasti akan jadi kardinal. Yang pertama, yang itu yang pertama dulu Bapak Yustinus Darmoyono. Lalu yang kedua Julius Darmuatmojo itu dulu menjadi kardinal di Semarang. Baru pindah ke sini sebagai kardinal. Nah, mestinya uskup Semarang yang diangkat jadi kardinal. Tapi rupanya-rupanya paus yang sekarang ini, mau-mau beliau dalam arti baik ya, bahwa kardinal itu bukan, tadi katakan karier, bahwa kardinal itu bukan kekuasaan, bukan yang dicari. Tetapi sejauh beliau mau ya, yang bisa menjadi simbolik dari cita-cita beliau. Bapak, saya penasaran dengan, apa keistimewaan keuskupan Semarang? Sehingga dua uskupnya bisa menjadi kardinal, dan sebetulnya tiga. Karena Bapak kan sebetulnya aslinya juga dari Semarang, kemudian ke Jakarta. Keuskupan Agung Semarang itu melalui, meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan daerah istimewa Jogjakarta. Umat katolik di sana, itu boleh dikatakan yang paling lengkap. Jakarta ini memang umatnya banyak sekali ya, tapi coba dilihat yang asli Jakarta berapa. Pasti mereka kalau ditanya orang mana, Semarang, orang mana, Pati, orang mana, Jogja. Kalau yang di Semarang, keuskupan Semarang, memang orang di situ, itu satu. Homogen. Orang di situ, orang asli di situ. Pendatang itu sangat sedikit. Yang kedua, sejarahnya, yang namanya Sugiyo Pranota itu kan uskup pertama di Semarang. Yang menjadi nama universitas. Difilmkan juga ya? Iya. Beliau kan orang yang sangat hebat. Jadi, pusat gereja dulu, itu di Mundilan, yang adalah Jawa Tengah, yang termasuk keuskupan Agung Semarang. Dan kalau mau dilihat, pastur-pasturnya, banyak sekali. suster-suster biarawan-biarawati, banyak sekali. Aktifis-aktifis gereja, banyak sekali. Jadi, boleh dikatakan, keuskupan Agung Semarang itu adalah salah satu keuskupan yang paling hidup di Indonesia. Itu kemarin-kemarin. Sekarang menjadi sangat sulit diukur. Dan saya tidak tahu kenapa yang dipilih sekarang adalah keuskupan Agung Jakarta. Ya, simbolik itu, Mas, saya kira. Simbolik itu, Jakarta itu ibu kota. Meskipun Paus tidak memperhitungkan itu, sebetulnya. Tapi pasti Paus kan tidak tahu Indonesia itu, belum tahulah Indonesia itu seperti apa. Pasti ada yang ditanya di antara pimpinan gereja di sini, kalau mau angkat kardinal, siapa yang diangkat? Tapi bagi saya, itu pertama kali ada penghargaan terhadap bangsa Indonesia, penghargaan terhadap gereja katolik Indonesia, meskipun saya yang diangkat. Waktu Bapak dilantik 5 Oktober kemarin, ada pesan khusus tidak dari Paus untuk Bapak kardinal? Saya menerima surat pribadi dari Paus. Ya, persis sisinya itu, Mas. Jadi, antara lain, beliau mengatakan, pasti umat Anda gembira, Anda diangkat sebagai kardinal. Tapi lalu diingatkan. Tapi ingat, ini bukan jabatan duniawi. Ini bukan karier, ini bukan ujung dari karyerisme. Menjadi kardinal, itu adalah martabat yang menuntut komitmen total. Yang dituntut itu, komitmen total. Bahkan di dalam bahasa, yang di dalam surat itu, memakai bahasa latin, isinya Anda dituntut komitmen total sampai berani menumpahkan darah. Itulah sebabnya sabuknya merah, Mas. waktu saya belum kardinal, sabuknya enggak begini ini warnanya. Sabuknya warnanya agak ungu marun gitu ya, agak gelap-gelap gitu. Ini diganti, karena ini lambang. Jadi, pakaian resmi, kalau ada ibadat, saya tidak memimpin, semuanya merah. Saya kan tidak pakai itu, karena sulit memakainya. Dan ribet dan panas. Itu. Lalu yang kedua, Paus mengatakan begini, ketika saya memikirkan Anda satu persatu, satu kata yang masuk di dalam hati saya adalah, compassion. Bela rasa. Itulah yang didengung-dengungkan terus, sejak 10 tahun yang lalu, di keusupan ini cocok. Kan umat di keusupan agung Jakarta kan semboyanya, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Berbela rasa itu compassion itu. Dan itu sangat jelas di dalam hidup Paus kan. Jadi, betapa beliau itu selalu berbicara mengenai pengungsi. Dan tidak hanya berbicara. Waktu kunjungan ke Yunani, dia membawa beberapa orang pengungsi itu, dibawa dalam pesawatnya, dan disuruh tinggal di Fatihkan. Waktu beliau menjadi Paus, yang dikunjungi pertama itu suatu pulau, di sebelah selatan Italia. Itu tempat seperti Pulau Galang di Indonesia dulu, tempat para pengungsi. Tempat para pengungsi dari Vietnam. Ya, disana dari segala macam tempat. Dan yang beliau katakan disitu, ini memang tempat tujuan para pengungsi, tetapi yang sampai disini, tidak semua banyak yang tenggelam di laut. Beliau mengatakan itu. Dan pada waktu itu, beliau mengatakan sesuatu yang sangat keras. Bunyinya begini, kalau ada sekian banyak pengungsi tenggelam di laut, tidak ada orang berbicara. Tetapi kalau indeks harga saham turun satu poin, seluruh dunia ribut. Ya, ketika orang mati dibiarkan saja, saham satu poin saja, membuat seluruh dunia ribut. Kalau cincinnya itu punya makna sendiri? Ini khusus? Ini tidak jelas kalau begini. Kalau di foto jelas. Ini adalah dua rasul utama gereja. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Itu dua tiang penjangga gereja. Kalau pergi ke Fatikan, ini adalah dua orang ini mempunyai katedral yang paling penting di Roma. Yang satu adalah Basilika Santo Petrus. Yang lain adalah gereja Santo Paulus di luar tembok. Jadi kalau kami setiap lima tahun teorinya, itu wajib pergi ke Roma. Ketemu dengan Paus. Tetapi intinya adalah berkunjung ke makam dua orang kudus ini. Mereka ini semuanya mati karena iman. Jadi harapannya kami para uskup yang berkunjung ke sana juga berani mempertaruhkan hidupnya untuk iman. Uskup-uskup semua mempunyai cincin yang seperti ini. Ini cincinnya kardinal. Cincinnya uskup lain lagi. Bapak Paus Franciscus kan kemarin berkunjung ke Asia Tenggara. Salah satunya Thailand. Boleh nggak kalau di lain kali waktu itu, Bapak Paus juga berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta atau ke kota-kota lain. Karena seingat saya terakhir Bapak Paus Paulus Johannes ya. Bapak Johannes Paulus. Kedua ya. Itu tahun berapa tuh? 86 apa 96 ya? 86. 86 terakhir. Setelah itu kan lama sekali. Nggak ada kunjungan dari Bapak Paus. Nanti mungkin Bapak Kardinal bisa membisiki Bapak Paus untuk berkunjung ke sini. Begini mas. Saya itu atau kami itu sudah sering kali ketika bertemu kapan Bapak Paus mengunjungi Indonesia. Waktu yang menanyakan itu Duta Besar Fatikan untuk Indonesia, beliau hanya tertawa. Lalu ketika terakhir tahun 2015, saya berjumpa dengan beliau. Jawabannya, oh jauh sekali. Nginyak begitu. Nah bulan Juni yang lalu, ketika para uskup seluruh Indonesia berkunjung ke Roma, salah seorang uskup menanyakan itu. Dan rupa-rupanya pada waktu itu beliau baru sadar bahwa Indonesia itu negara besar. Karena kami lihat di ruang kerja beliau itu ada atalas besar tentang Indonesia. Dan beliau bertanya, ini mana? Indonesia. Ini apa? Indonesia. Itu apa? Besar sekali. Besar sekali. Itu satu. Lalu salah seorang uskup itu tanya, dia orang Itali tetapi warga negara Indonesia, uskup sanggau. Bapak Paus, silahkan datang ke Indonesia sebelum saya pensiun. Karena Kalimantan, sanggau itu kan di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat itu adalah provinsi yang paling banyak umat katoliknya. beliau ingat itu. Beliau ingat itu hari berikutnya ketika kami pamit salaman satu persatu, Pak Paus itu omong sama uskup itu, uskup Julio Manguccini. Kamu jangan pensiun dulu ya. Kamu jangan pensiun dulu ya, sebelum saya sampai Borneo. Dia ingat betul, ingat. Sudah kami pulang. Beberapa waktu yang lalu, saya lihat di gambar, Paus itu mengunjungi Indonesian Corner di Museum Fatikan. Itu istimewa. Negara-negara lain tidak punya Corner Corner. Itu kita punya, Indonesia punya. Dan yang diletakkan di sana itu adalah replika Candi Borobudur. Jadi, itu simbolik sekali. Candi Borobudur adalah Candi Buddha. Terdapat di negara yang sebagian terbesar penduduknya adalah Muslim. Bahkan penduduk Muslim yang paling besar di dunia sekarang diletakkan di pusat Gereja Katolik. Simbolik sekali. Saya membaca tanda-tanda zaman. Paus sekarang memberi perhatian kepada Indonesia. Nah, tentu nanti bisa diusahakan. Diusahakanlah. Tapi Paus itu kan selain pemimpin Gereja Katolik, itu dia adalah pemimpin Gereja Negara Fatikan. Jadi, yang kalau mau beliau datang ke sini, selain konferensi wali gereja Indonesia yang harus mengundang, pemerintah Indonesia yang harus mengundang. Karena beliau kepala negara. Dan saya kira nanti pada waktunya, saya yakin dalam waktu yang tidak lama, dengan tanda-tanda itu ya, dia mengangkat saya orang Indonesia. Dia bertanya-tanya tentang Indonesia. Beliau mengunjungi Indonesian Corner di sana, di museum. Bagi saya itu tanda-tanda. Bahwa kemarin tidak singgah ke Indonesia, meskipun sudah dekat. Karena usianya sudah banyak. Terlalu lelah untuk perjalanan langsung. Jadi, biasanya hanya dua negara. Lebih baik diulang nanti, daripada memaksa. Dalam satu perjalanan. Tapi saya melihat tanda-tanda yang, tanda-tanda yang berarti bahwa Indonesia mulai diperhatikan. Semoga itu bisa terujut dalam waktu dekat ya. Pasti segala macam pertimbangan itu harus dibuat ya. Seandainya semuanya normal, pasti mudah. Tetapi di Indonesia ini, segala macam hal bisa terjadi. Saya harap sih pada waktunya nanti, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terakhir Bapak Kardinal, saya jujur penasaran betul. Kalau seorang kardinal itu, kesehariannya apa ya? Masih suka nonton TV, masih boleh istilahnya apa ya? Kalau lelaki kan biasanya piara burung, piara ayam, kayak gitu-gitu. Apa Bapak Kardinal melakukan hal-hal semacam itu? Atau hanya di gereja aja terus? 24 jam. Saya kan orang normal, jadi seperti orang biasa. Bekerja ya bekerja, melayani ya melayani. Tapi pasti ada waktu yang saya perlukan untuk pribadi saya. Waktu pribadi itu artinya untuk menimba semangat, kerohanian. Berdoa. Pasti itu ada waktunya setiap hari. kan kekuatan rohannya juga enggak cukup, maka harus ada kekuatan jasmani. Makananya menjaga kesehatan. Kalau pas di rumah dan ada kesempatan, saya treadmill. Olahraga untuk menjaga kebugaran. Karena tidak ada kesempatan lainnya. Sudah tidak kuat, usianya sudah banyak. Kalau nanti mau lihat di rumah, silahkan lihat. Ada kebun sedikit. Saya suka tanaman. Ada ayam di sana. Ada berbagai macam burung di sana. Yang memberikan, katakanlah, kesegaran ya. Di tengah kota masih ada kebun, meskipun kecil. Tetapi, bagi saya itu memberikan, apa ya? Memberikan kesejukan. Jadi hal-hal yang biasa, seperti orang lain, saya juga lakukan. Kalau melihat film, saya tidak pernah terus terang saja. Karena tidak suka. Sejak muda itu? Iya. Kecuali kalau diundang. Jadi misalnya, seperti kemarin, ada gala premiere namanya. Gala premiere. Filmenya Susi Susanti, saya disuruh jalan. Saya lihat. Saya lihat. Tapi di lingkungan sini? Atau di kebioskop? Di bioskop. Di bioskop. Di bioskop. Lalu ada film apalagi, disuruh lihat bersama-sama dengan para pastor, ya saya datang. Tapi melihat film itu, bukan hobi saya. Saya lebih senang mendengarkan kaset wayang. Itu bisa saya, meskipun saya bekerja, saya tidak tahu apa yang diceritakan mulai dalam. Tapi bunyi gamelan. Itu sudah menjadi menentangkan. Ya, menentangkan dan memberikan kesegaran. Itu saja. Saya tidak mempunyai kesenangan apa-apa. Makan saya tidak suka. Tidak pernah mencari makanan khusus. Oh, di sana ada makanan enak, 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 enak. Ada Liga Inggris di televisi. Sekarang kan susah dilihat itu. Saya masih sering melihat itu. Kalau misalnya pas olahraga, treadmill kan, kalau tidak ada apa-apa kan sepi. Oh, jadi biasanya nonton sambil olahraga gitu ya? Iya, sambil mendengarkan warta berita. Klub favoritnya apa? Kenapa? Klub favoritnya Liga Inggris. Saya sih, pokoknya nonton aja. Nonton aja. Nanti kalau punya klub ikut terlibat, cantungnya berdebar-debar. Nanti jemaahnya juga ikut favorit. Bayar Bapak Kardinal. Senang juga melihat bulu tangkis khususnya yang sekarang sedang hebat di Indonesia itu. Double putra siapa itu? Hebat sekali. Apa aksan sama? Bukan, ya itu satu. Yang satu yang kecil-kecil. Kevin dan Maru. Itu menarik sekali. Melihat kedua pemain itu, istimewa sekali mainnya. Bapak Kardinal bisa main badminton? Dulu. Dulu waksimu sudah? Iya, sekarang sudah tidak bisa. Sudah sakit semua nanti. Membahayakan kesehatan. Bukannya tidak mau ya? Bukannya tidak mau ya? Bukannya tidak mau ya? Malah jadi ano nanti. Tidak kuat, sudah tidak kuat. Dati Kers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Kardinal Monsignor Ignatius Soehario seputar perayaan hari Natal. Semoga perayaan Natal tahun ini bisa berlangsung dengan aman, damai. Dan cita-cita tentu sebagian umat Katolik untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus bisa terkabul dalam waktu dekat. Karena Bapak Kardinal tadi bercerita, tanda-tanda ke arah situ sudah diperlihatkan oleh Bapak Paus Franciscus. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Bapak Kardinal, terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Kardinal, terima kasih. Bapak Kardinal, terima kasih.